Intro Pudis! Katanya, tunjang di sini itu selalu habis. Gimana ya, Pudis? Kira-kira aku kehabisan tunjang juga gak ya? Hmm, coba perhatiin deh, Pudis. Kalau dilihat dari menunya sih, kayak rumah makan padang biasa ya. Ems, jangan salah, di sini punya menu limited edition. Wih, mantap! Tadah, ini dia Pudis menu limited edition-nya. Tung Tudejang alias Tunjang. Bukan tunjang semarang tunjang em, ini karena murni dari tendon sapi. Oh ya, just info ya, tendon sapi itu merupakan bagian dari jaringan pengikat yang letaknya antara tulang dan otot sapi. Terus, yang bikin limited lagi nih, tendon sapinya sendiri emang gak gampang ditemukan di pasar. Nah, mumpung kedapetan nih dan stoknya masih banyak, kita racik aja yuk bareng sama nasi. Loh, Mbak, kok di aliasin pake daun gak? Iya, biar lebih wangi. Ini udah, ciri khasnya di sini. Kalau nasi padang harus ditatakin daun pisang. Oh gitu, jadi udah ciri khasnya di sini ya? Iya. Nah, terjawab sudah ya sekarang Pudis, kenapa nasinya bisa jauh lebih sedap dan wanginya juga beda? Apalagi kalau disiram kuah dan aneka sayur kayak begini. Alamak, ini mah menggoda sangat ya? Oh iya, Pudis sendiri maksudnya tim banjir yang nuang semua kuah atau tim kering nih? Iya, apapun itu mah yang penting masakannya harus endel, bener gak Pudis? Nah, nah yang itu tuh. Ini? Ya. Bisa milik Pudis. Nah, Mbak kalau sehari habis berapa tunjang Mbak? Berapa kilo Mbak? Kalau satu hari itu kadang sampai 5 kilo. Sampai 5 kilo? Iya. Wow, amazing Pudis. 5 kilo. Satu hari itu bisa habis 5 kilo tunjang. Cara penyajiannya juga beda Pudis sama rumah makan padang lainnya. Kalau tunjang di Garuda Minang ini harus dipotong dulu dan ditaruh bareng sama tomat, daun kemangi plus pake bawang goreng. Is, jadi cakep ya tampilannya. Wah, kalau udah kayak begini tinggal mandiin aja ditung bareng sama kuah gulai plus sama cincangnya. Is, sadak bener. Ayo ngacung siapa yang sampai sini udah pada kelaporan yoh. Hahaha. Sabar yes, masih ada satu menu lagi nih yang masaknya juga dadakan. Jadi ini apa aja nih bumbu-bumbunya? Ada tomat, bawang-bawang, cabai, ada bawang goreng, sama kita masing. Oke Pudis, gak sabar ini Pudis. Kelarnya tuh dadakan banget ini. Wuuuuh, mantep sekali. Bener joss ini Pudis. Di rumah makan lain biasanya punya tuh menu telur barendo ya kan? Nah, kalau di Garuda Minang ada dadar dadakan. Dibuatnya juga mendadak saat dipesan kayak begini di Pudis. Jadi telurnya bakalan tetep hangat dan fresh. Lah lah lah, kok dari dua lauk endingnya malah kalap kayak begini? Hahaha. Ayo ngaku nih siapa yang ke-erian juga yoh. Mesan lauknya malah lebih banyak dari nasinya. Hahaha. Pudis. Lihat ini Pudis. Wow. Tuncangnya melimpa banget Pudis. Coba kita coba ini ya Pudis ya. Tuh. Asli Pudis. Ternyata bener kenyal. Gimana rasanya Pudis ya? Hmm. Bener-bener empuk Pudis. Tuh. Jangan bumbu yang disiram tadi ya. Ini ya. Ada bumbu kari. Ada bumbu cincang. Perpaduannya mantep banget Pudis. Gili dah. Hmm. Josh banget nih. Tekstur aslinya yang super kenyal, membuat tendon sapi harus diolah dengan sangat proper. Ya, sekalau gantar bakalan jual lebih alat tuh dibanding urat pada umumnya. Waduh. Brabe. Hahaha. Oh ya, for info aja nih, tendon sapi itu kaya akan kolagen dan juga protein tinggi loh. Jadi emang cocok banget bagian sapi yang satu ini. Apalagi dipadukan sama kuah gulai dan kikil. Oh boy rasanya. By the way, kuah gulainya tuh bisa kental kaya begini karena santannya asli dari kelapa pilihan Pudis. Saing kelapa ada hint sedikit rasa kunyit dan juga aneka rempah lainnya. Aih, cakep. Pudis. Wah, ini baru makan enak namanya Pudis. Bismillah, makan dulu kita Pudis. Bercampur sama bumbu-bumbu yang lainnya tuh. Jadi rasanya tuh gos banget. Bumbu rempah-rempahnya berasa banget. Tuh. Memang ya makan nasi padang tuh enaknya di uwek, udah gitu dicampur jadi satu pake tangan kaya begini. Setuju gak sih? Hehehe. Secara tuh kan aneka bumbu kuah dan lauk yang nanti berpadu apik di dalam mulut kita. Oke sekarang kita beralih yuk ke telur dadar-dadakannya nih Pudis. Dari teksturnya udah oke banget ini lembut banget Pudis. Tuh kan Pudis. Coba kita liat. Wow. Mantul Pudis. Ini baru enak banget Pudis. Oh iya biasanya kan telur dadar padang tuh lebih tebel. Bedanya disini jauh lebih tipis dan juga mirip banget sama telur dadar rumahan. Tapi meskipun tipis, untuk isian di telurnya gak pelit sama sekali loh Pudis. Rasanya gurih dari si kecap asin berpadu dengan pedas dari potongan cabai utuh, bikin telurnya tuh nagihin banget. Selain telur dadar, ayam serundengnya nih juga dimasak dadakan Pudis. Eits gimana terus nyarian? Semal spil dong. Mudah dikunyah. Mudah digigit. Enak banget pokoknya. Enggak keras. Nih kita coba sambal ini aja dulu nih. Tuh. Kita cocol aja ya. Rasanya tuh pedas. Enak. Ada asam-asam sedikit sih. Pudis. Ini sambal merahnya Pudis. Tuh kan. Ini harus kita coba Pudis. Pudis. Ternyata sambal hijau sama sambal merah. Lebih pedasan sambal merah Pudis. Ini ada terasi-terasinya. Ini kayaknya cabai rawit ya kayaknya. Ini pedas-pedas. Ini pedas. Ini pedas banget ya. Tapi buat yang pencinta pedas, cocok banget sama lidahnya. Pudis pilih mana? Ijo atau merah? Yaudah sih yang mana aja jadi lah ya. Soalnya kedua sambal ini punya rasa lazisnya masing-masing. Sambal hijau lebih dominan segar dari tomat, bawang putih dan cabai rawit hijau. Nah kalau yang merah, punya hint rasa terasi, bawang dan rawit merah. Kayaknya kalau dipadukan bareng sama ayam serundeng yang gurih mah. Cucok banget yes. Mau dong? Mau mampir Pudis? Boleh bukannya setiap hari kok. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Saran makan receh sih jangan datang terlalu siang ya. Biar bisa icipin semua lauknya. Buat lauk spesial dan limited tadi yang udah di sepal-sepal semerian, bisa langsung tanya dan telepon aja ya Pudis ke Garuda Minang untuk tahu stoknya. Oke? Ini dia Pudis baru namanya Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak receh. Makan dulu Pudis!